Intro Militan Hutiaman mengaku telah mengembangkan rudal yang tersimpan di gudang senjatanya. Rudal itu diklaim sangat canggih sehingga sulit dicegat oleh sistem pertahanan Amerika Serikat. Dalam pidatonya di televisi lokal, pemimpin Houthi Syed Abdul Malik tidak menyebutkan jenis rudal yang dimaksud. Namun ia meyakini rudal itu mampu menghancurkan kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Malik mengatakan kelompoknya telah melakukan 13 operasi dalam beberapa hari terakhir. Pencapaian yang paling signifikan adalah menenggelamkan kapal Inggris dan menembak jatuh drone Amerika. Saat ini Houthi masih terus mengumpulkan informasi akurat tentang kapal-kapal di Laut Merah. Sebab Amerika dan sekutunya berusaha mengecoh militan Yaman dalam melakukan serangan. Berbekal rudal canggih, Malik yakin Amerika tak akan mampu mencegatnya. Sekalipun dengan sistem pertahanan terbaru. Ia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak membantu Amerika dan Inggris karena kapal mereka menjadi taruhannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.